Saudara Komisi 2 DPR RI, KPU, dan DPR sepakat untuk kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi pemilu atau Sirekap. Anggota Komisi 2 DPR RI, Fraksi Demokrat, mengkritik penggunaan Sirekap agar tak kembali membuat gado. Dalam rapat dengan Komisi 2 DPR RI, KPU, dan DPR sepakat untuk kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi pemilu Sirekap. Komisioner KPU Idam Holik menyampaikan, akan kembali menggunakan Sirekap di Pilkada 2024. Idam mendegaskan Sirekap akan dipersiapkan lebih baik dari pelaksanaan pilpres kemarin yang dinilai banyak kontroversi dan membuat kegaduhan. Idam sebut akan ada perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi Sirekap. Sirekap akan kami gunakan kembali, dan pada kesempatan ini kami tegaskan, kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dari sisi sistem komputasi. Dan kami yakini ke depan penggunaan Sirekap akan jauh lebih baik. Terus juga kemampuan pembacaan Sirekap kami tingkatkan sehingga tingkat akurasinya menjadi lebih baik. Penggunaan kembali Sirekap di Pilkada 2024 mendapat kritik dan protes dari anggota Komisi 2 DPR RI, Fraksi Demokrat Reska Oktoberia. Reska meminta agar penggunaan Sirekap bisa dievaluasi. Reska menyebut Sirekap seharusnya bisa jadi alat bantu bagi KPU, Bukan justru mengganggu kerja KPU yang berujung gaduh seperti pada Pilpres lalu. Kita sepakat Sirekap ini alat bantu. Jangan sampai menjadi alat ganggu. Kami ini bertanya Pak, jangan Bapak disitu rapat kecil lagi. Ini kita tanya tentang Sirekap, Pak. Hal yang sangat banyak diatensi dari pemilu Februari 2024. Kita mau tanya ini, kalau memang mau dipakai oleh KPU, Sirekap ini kembali, tentu harus ada kemajuan dan perubahan untuk jadi lebih baik. Kalau akan menjadi satu opini atau mendrive otak masyarakat dengan hasil yang tertuang di Sirekap, sama dengan membuat gaduh di 2024, tidak perlu Sirekap, Pak. Tidak perlu anggarannya kita keluarkan.